Terima kasih telah menonton Kami juga menemukan serangkaian produk pemurnian udara yang terjangkau yang melindungi orang dari polusi di dalam ruangan, di luar rumah, atau di lingkungan yang sangat buruk. Yang terpenting, kami menemukan mesin udara segar bersih yang membuat udara dalam ruangan 100 kali lebih bersih daripada di luar rumah. Kami memproduksi peralatan industri tradisional miniatur yang bisa mendeteksi debu, CO2, dan radiasi elektromagnetik puluhan kali untuk alat yang terjangkau dan dapat dioperasikan oleh masyarakat umum yang memungkinkan mereka untuk memeriksa tingkat polusi udara kapan saja, di mana saja. Teknologi baru ini mungkin tapak tidak lebih dari sebuah penemuan teknologi, namun kenyataannya ia membuka era baru sadar lingkungan hidup. Sejak gempa dasyat di Wenchuan yang memakan puluhan ribu nyawa dalam sekejap, kami telah secara aktif dan berkelanjutan meneliti teknologi bangunan tahan gempa. Pada tahun kedua, kami menemukan bangunan struktur baja yang dapat menahan gempa sembilan magnitud dengan biaya yang terjangkau yang membuka kemungkinan agar kita terbebas dari kerusakan akibat gempa. Kita tidak hanya melestarikan kehidupan generasi kita sekarang, tapi juga mencoba yang terbaik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi iklim, dan melestarikan kehidupan generasi masa depan. Kembali pada tahun 1992, kami mengembangkan pendingin udara non-listrik yang menggunakan bahan bakar untuk memberikan pendinginan dan pemanasan secara langsung. Proses ini menghindari kehilangan energi dari lima konversi energi pendingin listrik dan menghemat energi secara drastis. Kami mendaur ulang limbah panas dari pembangkit listrik untuk pendinginan dan pemanasan dan mewujudkan nol emisi CO2. Setiap AC non-listrik Broth mengurangi jumlah CO2 yang setara untuk menanam 100 ribu pohon. Kami telah mengekspor AC non-listrik ke lebih dari 80 negara. Tanpa sadar, karyawan Broth telah menanami 4 persen lahan di negara-negara tersebut dengan hutan. Pada tahun 2008, secara mengejutkan kami menyadari bahwa membangun insulasi termal itu sendiri jauh lebih hemat energi daripada pendingin udara. Kemudian untuk semua 15 bangunan di Broughtown, kami segera menebalkan dinding dengan insulasi lembut 15 cm dan menambahkan jendela 3 panel, naungan matahari eksternal, dan unit udara penyegar panas yang mengurangi konsumsi energi hingga 3-5 kali. Kami telah menyebarkan metode penghematan energi sederhana dan efektif ini dengan harapan agar orang lain mengikuti jejak kami dalam pembaruan energi mereka secara efisien. Namun, kami prihatin melihat bahwa pentingnya merenovasi bangunan tua masih belum mendapat perhatian yang cukup dan bangunan baru dibangun dengan konsumsi energi yang jauh lebih tinggi. Karena situasi ini, kami bertekad untuk meningkatkan konservasi energi bangunan dengan mempromosikan mesin industri hemat energi kami. Dalam 5 tahun ke depan, kami mengalokasikan lebih dari 2.000 karyawan dengan lebih dari 4 miliar yuan dan menciptakan bangunan berkelanjutan buatan pabrik yang kami sebut BSB dengan lebih dari 10 teknologi konservasi energi yang didorong oleh antusiasme luar biasa. BSB hemat energi 5 kali lebih banyak dan hanya menghasilkan 1% limbah konstruksi. Saat ini, konstruksi dan pemakaian bangunan menghabiskan separuh energi di planet ini. Kami berani bermimpi, suatu hari seluruh dunia akan menggunakan teknologi bangunan berkelanjutan broad dan mengurangi emisi CO2 hingga 40%. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, bumi akan aman dan generasi masa depan kita dapat melestarikan hidup di planet yang indah ini.